saya sangat puas sekali dengan cara nyanyi-nyanyi novelistik dan jazz castro sehingga untung muncul jolah, kalau enggak, enggak ya cerita menariknya, sebenarnya menarik itu tadi yang saya kualifikasi, lagu ini pernah saya tawarkan ke Once dan Once berangkat, mana enggak, baik kita menariknya di situ kenapa Pak Dek tertarik untuk menawarkan ke Once waktu itu? ya saya sih maunya, maunya ada single baru dengan Once karena lagu ini, Once yang ini juga menurut saya bisa jadi bagus karena awalnya judika, cinta itu bukan saya pasti baik untuk Once yang ini supaya lagu ini dinyatikan dengan Bahasa Inggris karena kenapa saya enggak ada Once lagi kalau Ari Lasso kan, Ari Lasso juga tinggi cuman Bahasa Inggrisnya masih bagus alasan mentah-mentah bahasanya alasannya apa? aja menolak mentah-mentah? enggak ada, jadi diupin aja benar-benar jadi kenapa aku memilihnya kesituensi lu seperti yang ada di ada beberapa pilihan yang belum terlaksana waktu itu rencananya yang nyanyi nambahnya siapa gitaris ini? Rikki Kotsen Rikki Kotsen awalnya itu Rikki Kotsen tapi Rikki Kotsen enggak mau duet gitu dia maunya kalau biaya sendiri tapi kita terlanjur ngajak duet mungkin di next project kita mau ngajak Rikki Kotsen terus ada lagi yang jadar? Joseph William oh iya, Joseph William juga masih dalam negosiasi saya maunya sih Joseph William makasih oke 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 nah akhirnya yang bisa aja dulu yaitu Simon Phillips dari X Soto Ron Bumperfoot-Tall itu X Garden Roses Garden Roses lalu Billy Sheehan itu masih member daripada Mr.B Mr.B Derek Serenian X dari Dream Theater dan Jeff Scott Soto dulu penyarinya Inggris Momsky tahun 82 tapi saya puas puas dilihat dari cara nyanyi mereka berdua nih dilihat dari cara nyanyinya Jeff Scott Soto dan cara nyanyinya Bino Jelusik kelihatan kalau mereka tuh nganggep lagu ini bagus banget karena nyanyinya bagus banget kalau mereka nganggep lagu ini kurang bagus pasti nyanyinya juga bagus saya sangat puas sekali dengan cara nyanyinya Bino Jelusik dan Jeff Scott Soto sehingga untung muncul nolak kalau enggak enggak tapi kayaknya mirip Once dah dari karakter vokalnya mirip Once ada, mirip-miripnya ada mirip-miripnya ada beda ya beda ya kalau Once itu cuma tinggi kalau ini penyanyi metal ini penyanyi metal kalau di lihat di Youtube dia memang penyanyi metal mas Dhani ada kesulitan gak sih ngajak musisi luar seperti ini apa langsung menerima mereka-mereka ini pas ditawarin kerjasama ini kita yang kesulitannya kan kita bikin demonya dulu yang kerja berat kan bikin demo bikin demo bikin demo terus bikin penyanyi Indonesia waktu itu namanya Rio siapa itu? Rio Clappy Rio Clappy saya suruh bikinnya belum dibayar gitu itu kita nyanyi suruh bikin itu dia nyanyi bahasa rumah Inggris jadi mereka langsung langsung jadi bedanya ya bedanya ini dengan Actos Monica bedanya ya kalau Actos Monica itu nyanyi lagu orang bule ini orang bule gak nyanyi lagu sahaya tapi bedanya disitu gak gampang gak gampang kalau penyanyi Indonesia nyanyi lagu bule itu ada duit jadi tapi kalau musisi Amerika penyanyi Amerika kamu selalu nyanyi lagu Indonesia itu tidak semudah membalikan barang mereka harus benar-benar suka dengan lagunya hubungi terima kasih selamat menikmati